Sejarah PSM UGM Berdirinya PSM UGM pada tahun 1971 berawal dari keinginan Prof. Dr. Suroso Prawiro Harjo MA, Rektor UGM pada saat itu, untuk membentuk paduan suara yang terbuka untuk mahasiswa dan sivitas akademika. Trio Founding Fathers, yaitu Pak Hardy, Pak Narno dan Pak Kasman mulai mengembangkan paduan suara yang semula beranggotakan tidak hanya mahasiswa, namun juga beberapa dosen dan alumni UGM dengan nama Paduan Suara Gajah Mada atau KUR Gajah Mada. Paduan suara ini kemudian menjadi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Gajah Mada atau PSM UGM dengan anggota para mahasiswa UGM. Setelah Pak Hardy pindah ke Medan, Pak Narno dan Pak Kasman dibantu oleh Prabowo Hutomo, salah satu mahasiswa yang kemudian melatih sekaligus menjadi kendakter. Di awal berdirinya, ternyata PSM UGM banyak diminati oleh mahasiswa, terbukti dengan jumlah anggota yang mencapai 100 orang. Para pelatih pun berbagi tugas. Ada yang melatih paduan suara secara keseluruhan, ada yang fokus melatih beberapa anggota agar bisa meningkatkan kualitas sekaligus rasa percaya diri, sehingga bisa harmonis saat memadukan suara dengan anggota lainnya. Seiring berjalannya waktu, Pak Narno mempunyai ide agar PSM UGM semakin berkembang. Beliau menambahkan sedikit gerakan di tempat serta pembacaan puisi atau narasi di tengah penampilan paduan suara yang lalu semakin berkembang dengan dibuatnya naskah sendera nyanyi. Berdasarkan pengalaman Pak Narno menyusun naskah berjudul Suasam Gita Sejaya Sida yang maknanya dengan musik kita berjaya yang pernah dipentaskan dengan kolaborasi nyanyi, tari, dan karawitan, beliau membuatkan naskah baru untuk PSM UGM. Naskah berjudul Balada Aneka Cinta yang merupakan kolaborasi antara paduan suara dengan beberapa UKM-UGM lainnya dipentaskan di beberapa tempat. Salah satu pengalaman berkesan adalah ketika pada tahun 1978 PSM UGM berhasil meraih juara satu di Lomba Paduan Suara CDIY dan berkesempatan maju ke tingkat nasional di Jakarta dan menduduki peringkat kedua. Bonusnya adalah PSM UGM bersama dengan PSM Undip menjadi duta kesenian mahasiswa dalam muhibah budaya dengan mengunjungi negara-negara ASEAN. Setelah lebih dari 10 tahun menjadi pelatih, Pak Narno dan Pak Kasman memutuskan untuk memberikan tongkat estafet pada para junior untuk membesarkan PSM UGM. Menyaksikan hampir 50 tahun PSM UGM bertumbuh dari masa ke masa, Pak Narno merasa sangat bangga dengan berbagai prestasi yang telah diraih oleh generasi penerus PSM UGM. Terlebih dengan adanya Adi Suara yang mampu mempertemukan alumni PSM UGM dari berbagai periode, beliau berharap kekompakan lintas alumni akan tetap terjaga sebagaimana harmoni paduan suara yang selalu bergema dari masa ke masa. Terima kasih telah menonton!